Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ayu Ting Ting Terciduk gunakan mini cover yang sempat digosipkan Jadi pemberian Rapi Ahmad Netizen Sampai istri sah bilang gak kenal Ayu Ting Ting dan Rapi Ahmad Sempat diterpah isu skandal hubungan asmara Dimana Ayu Ting Ting pernah disebut memiliki hubungan khusus dengan Rapi Ahmad Yang telah beristrikan Nagita Slavina Disamping itu beredar pula kabar bahwa Rapi Ahmad sampai membelikan mobil kelas premium Yaitu mini cover kepada Ayu Ting Ting Mobil mini cover berwarna kuning dan bergaris hitam tersebut diketahui pernah tertangkap terparkir di halaman rumah Ayu Ting Ting Namun Ayu Ting Ting berdali bahwa mobil tersebut adalah milik tetangganya yang numpang parkir di halaman rumahnya Sementara itu baru-baru ini mobil mini cover tersebut kembali menjadi sorotan dan berbincangan publik Pasalnya Belum lama Ayu Ting Ting terciduk menggunakan mobil tersebut dan terjaring rajia ganjil genap Hal tersebut diketahui melalui postingan Instagram Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto Pada postingan tersebut Ayu Ting Ting mengendarai mobil mini cover dan di samping mobil tersebut terlihat sepol PP mengarahkan jalan Postingan tersebut sontak saja memancing komentar netizen dan menyinggung perihal mini cover yang sempat dikabarkan diberikan Rapi Ahmad kepada Ayu Ting Ting Mau kemana sih? Tuh si jopok pake mobil tetangga Mana masker didagu? Uhuhh ditindak dong pak Jangan cuma rakyat celata aja yang dirajia dan didenda Tulis akun kayak narasi Cuma yang paham aja itu ya mobil tetangga sampai istri sah bilang gak kenal dasar janset gak tau malu Sengaja biar dilirik wartawan Tulis akun lolifation Loh bukannya itu mobil tetangga ya Kasian tetangganya mobil dipinjam melulu Tulis akun Hilda Underscore Smartiar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel TalkBerita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya